Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ratusan warga di desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, bahu-membahu bergotong royong, membangun jalan rabat yang merupakan jalan desa setempat. Ada pun upah yang didapat dari hasil bergotong royong akan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Budaya gotong royong di wilayah Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sampai saat ini masih berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Buktinya ratusan lebih warga masyarakat di desa Sungai Ipuh, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, maupun pemuda, dan remaja. Pada Sabtu pagi, bahu-membahu melaksanakan gotong royong untuk membangun jalan rabat yang merupakan jalan desa setempat. Kepala desa Sungai Ipuh, Burzan, mengungkapkan, budaya gotong royong di desa ini masih cukup tinggi untuk mempererat tali selaturahmi antar sesama. Agar budaya gotong royong tetap aktif di tengah masyarakat, pihaknya minta kepada masyarakat meningkatkan kekompakan dalam segi apapun. Yang mana gotong royong ini, khususnya di Serkan Raya masih kuat dan masih kental, ada pun maksud dan tujuannya adalah dari manfaat gotong royong itu yang pertama menjaga kekompakan, yang kedua ada pun dana yang didapat dari hasil gotong royong ini digunakan untuk pembangunan masjid desa Sungai Ipuh, mungkin banyak lagi hal-hal lain yang perlu dibangun dari dana. Dari kontributor Mukemuko, Rupi Hardaya, TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.